Guna antisipasi kecelakaan lalu lintas, Dinas Perhubungan Tanjung Jambung Barat Pasang Rampu Lalu Lintas di kawasan lingkungan sekolah dasar negeri 18. Kemasangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan sebagai upaya menjamin keselamatan pelajar. Guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di kawasan sekolah, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jambung Barat melakukan pemasangan rampu marka, zona selamat sekolah atau ZOS. Di kawasan SD Negeri 18, Kuala Tunggal, yang merupakan sekolah di tengah kota Kuala Tunggal dan di pinggir jalan. Dengan adanya rampu zona selamat sekolah ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya kecelakaan serta sebagai safety keselamatan para pelajar di sekolah tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Barat Syamsul Johare mengatakan, di penghujung tahun ini, Dishub Tanjung Barat mendapat tugas untuk membuat marka rampu zona selamat sekolah. Ia juga mengatakan bahwa selain untuk selamatan pelajar, ini juga sebagai upaya mendukung Kabupaten Layak Anak atau KLA. Satu program Pemkap Tanjung Barat yang diperoleh oleh Bapak Parti kita, Bapak Parti Sajid Harusadar, agar program Kabupaten Layak Anak atau KLA untuk Dinas Perhubungan, supaya membuat JOS yang ada di lingkungan Kuala Tunggal, Yaitu saat ini kita terbatas anggaran yang diberikan oleh Kabupaten Barat, kita membuat jos di SD Negeri Pembelas Kepungkal yang saat ini sedang proses pembuatan. Kita berharap dengan adanya jos tersebut, zona selamat sekolah agar keamanan-kenyamanan anak-anak sekolah yang akan datang atau juga pulang sekolah dijamin keselamatan. Di samping itu juga untuk mendidik anak-anak sekolah supaya tertib berlalu lintas sesuai dengan aturan undang-undang lintas yang ada. Berarti memang dipilih SD Negeri Pembelas Kepungkal yang di sekitar itu kan dekat pinggir jalan itu ya? Kita melihat bahwa itu jalan strategis dan juga jalan luar. Di samping itu juga pada saat anak pulang sekolah memang terjadi penumpukan kendaraan dan juga tidak ada rambu-rambu. Sehingga kita pasang jos agar keselamatan, kelancaran berlintas di sekitar SD Negeri Pembelas Kepungkal ini berlaku dengan baik. Syamsul berharap pengendaraan yang melintas di kawasan sekolah dapat mentaati marka dan rambu-rambu yang telah dipasang. Begitu juga kepada murid SD agar mengikuti rambu-rambu jika hendak menyeberang jalan. Terima kasih telah menonton!